Intro Sedikit lagi, Manchester United akan dapatkan penyerang Cody Gakpo Perburuan penyerang baru Manchester United memasuki babak baru Setan Merah dilaporkan, kini lebih fokus mengejar Cody Gakpo Menurut jurnalis Rick Elfring, Manchester United sudah mencapai kesepakatan Dengan Gakpo dan agennya terkait persyaratan pribadi Namun, dia juga mengklaim bahwa Manchester United belum membuat penawaran Untuk striker PSP itu Manchester United sadar tidak mudah mendapatkan tanda tangan Gakpo Dibutuhkan sekitar 42 juta pounds atau 737 miliar Untuk mengontraknya Elfring menambahkan kesepakatan bisa berjalan cepat Jika juara Liga Inggris 20 kali itu siap mengajukan tawaran PLSP kemungkinan terbuka menerima tawaran yang masuk untuk Gakpo Kami harus fokus dulu dan mencoba mencapai Liga Champions Kata Gakpo kepada ESPN baru-baru ini Saya terbuka untuk secangkir kopi dengan manajemen atau kopi untuk mereka dan air untuk saya Kita lihat saja bagaimana kelanjutannya Ibu pemain tim Nas Belanda itu Marcel van der Kran memperkirakan Manchester United akan memenangkan perlombaan Untuk mendapatkan Cody Gakpo sebelum akhir bursa transfer musim panas Gakpo adalah pemain tinggi dengan kecepatan Kata pakar sepak bola Belanda itu kepada Skeksport Njuls Dia adalah tipe pemain yang disukai Eric Ten Hag karena dia suka bermain dengan pemain sayap Ucap Thunder Crown Resmi, Manchester United perkenalkan Casemiro di Old Trafford Ya, Manchester United akhirnya mendapatkan pemain yang benar-benar dibutuhkan Yaitu Casemiro Pemain yang didatangkan dari Real Madrid diperkenalkan secara resmi di Old Trafford Sesaat sebelum laga Manchester United versus Liverpool dibulai Casemiro yang berpakaian serba hitam mulai dari jazz sampai ke meja yang dikenakannya Berjalan menuju tengah lapangan Di sana dia memamerkan jersey barunya yang masih belum ada nomor punggungnya itu Setelah perkenalan kepada publik Old Trafford Casemiro terlihat mendapat wejangan dari salah satu legenda hidup Manchester United, Roy Keade Kedua sosok yang sama-sama berposisi sebagai gelandang itu tampak saling berbicara sebentar Casemiro pun duduk di tribun penonton menyaksikan laga Manchester United versus Liverpool Beruntung pada hari itu, Casemiro bisa tersenyum usai setan merah mengalahkan Liverpool dengan skor 2-1 Casemiro didatangkan dari Real Madrid dengan mahar 60 juta euro plus 10 juta euro Ia akan menerima kontrak sampai tahun 2026 Eric Ten Hag jadi salah satu alasan Casemiro untuk bergabung dengan Manchester United Ia terkesima dengan proyek yang disampaikan sang manajer Saya telah bekerja dengan banyak manajer hebat Lalu saya bertemu dengan Eric Ten Hag dan mendengar ide-idenya Jadi saya tidak sabar untuk segera bekerja bersamanya Bersama staff baru dan rekan-rekan baru yang akan menemani saya beberapa tahun ke depan Lanjutnya Casemiro memang sempat dipertanyakan saat meninggalkan masa kejayaannya di Madrid yang belum usai Untuk bergabung dengan Manchester United yang sedang dalam masa terburuknya Namun ia bertekad untuk bisa mendapatkan trofi bersama klub barunya ini Semua orang tahu sejarah dari Manchester United Klub terkenal di seluruh dunia Maka mewakili Manchester United jadi salah satu Kehormatan bagi saya dan saya bersedia untuk memberikan segalanya bagi ambisi-ambisi besar klub ini Ucapnya Hmm bagaimana menurut kalian? Komen di bawah Terima kasih telah menonton